Intro Masih bersama di Sapa Indonesia Pagi Saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis, masih bersama saya Putri Oktaviani. Penyedia aplikasi perdagangan mata uang kripto Indonesia, Indodax, di retas. Nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp282 miliar. Kabar peretasan ini pertama kali disampaikan oleh perusahaan keamanan serangan kripto, Cyphers, melalui akun X, 11 September. Sistem Cyphers mendeteksi beberapa transaksi mencurigakan Indodax yang melibatkan dompet dana di berbagai jaringan. Bahkan alamat yang mencurigakan tersebut sudah menampung Rp14,4 juta dan menukar token tersebut dengan Ether. Dan total kerugian diperkirakan mencapai Rp18,2 juta atau Rp282 miliar. Saat ini web Indodax tidak bisa diakses. Pagi ini Saudara, laman Indodax.com masih belum bisa diakses. Indodax memohon maaf karena laman yang biasanya bisa diakses pengguna masih dalam pembaruan sistem. Melalui akun resmi Instagramnya, Indodax memberikan tanggapan mengenai isu peretasan sistem keamanan yang menimbulkan kekhawatiran pengguna. Indodax menjelaskan, asosiasi telah mengetahui dan memantau perkembangan terkini isu peretasan dan menegaskan langkah mitigasi penanggulangannya. Berdasarkan informasi dari Indodax, dana nasabah tetap aman 100% baik dalam bentuk rupiah maupun kripto dan seluruh transaksi nasabah disebut terjamin keamanannya. Indodax bekerjasama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki insiden ini lebih lanjut dengan tindakan yang diperlukan untuk memulihkan sistem dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Asosiasi juga berkomitmen mendukung seluruh anggotanya dalam memperkuat infrastruktur keamanan serta memberikan edukasi ke pengguna terkait langkah-langkah aman dalam bertransaksi aset kripto. Asosiasi juga mendorong publik menggunakan platform yang terdaftar di Bapeti. Seorang CEO Indodax, Oscar Darmawan, bilang Indodax sedang melakukan maintenance dengan tujuan investigasi security. Oscar menekankan Indodax ingin memastikan sistem dapat berjalan tanpa risiko keamanan. Oscar menegaskan dana rupiah dan kripto investor Indodax tetap aman. Ini ingin memastikan kalau sistem dapat kembali online dapat berjalan tanpa ada risiko keamanan. Cyber security forensik dilakukan atas seluruh database, software, dan server Indodax bersama beberapa pihak eksternal cyber security forensik investigator. Namun sekali lagi jangan khawatir, dana rupiah maupun aset kripto member tetap aman sebagaimana informasi sebelumnya. Saudara, peretasan Indodax yang merupakan platform jual-beli aset kripto terbesar di Indonesia menimbulkan kekhawatiran pada keamanan sistem investasi. Sistem dan jaminan seperti apa yang seharusnya dimiliki platform investasi agar investor merasa aman saat berinvestasi sudah bergabung pakar keamanan cyber Pratama Persada. Selamat pagi Pak Pratama. Selamat pagi Pak Pratama. Selamat pagi Pak Wapta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Baik Pak, ini apa sih Pak sebetulnya yang bisa tergambar dari peretasan platform jual-beli aset kripto terbesar di Indonesia ini? Ya, sebelumnya mungkin perlu saya informasikan ya bahwa apa yang menimpa Indodax ini bukan yang pertama kali terjadi menimpa beberapa bursa kripto gitu. Pada tahun 2018 itu ada Coinchecks gitu, itu kantor yang berada di Tokyo itu ada hacker gitu mencuri total 530 jual-beli aset kripto gitu. Mencuri total 530 juta USD gitu. Kemudian nggak pernah di situ, banyak sekali peretasan-peretasan di berbagai platform aset kripto gitu. Poli Network, FTX, Binance, Wobi, Nomad, Bridge. Banyak banget gitu. Totalnya mungkin sekitar 200-an lebih gitu. Pembobolan platform kripto di seluruh dunia. Pada tahun 2021 total kerugian itu sekitar 3,8 miliar USD. Dan di 2023 itu lebih meningkat lagi, lebih besar lagi gitu. Nah ini hal yang menurut saya sebenarnya bisa menjadi pelajaran ya gitu. Bahwa ternyata walaupun kita berputat dengan teknologi kripto yang katanya paling aman, tetapi bukan berarti bahwa network atau jaringan kita aman begitu. Ada beberapa hal yang digunakan oleh para peretas ini untuk melakukan pencurian uang gitu. Antara lain adalah mereka melakukan modus mengincar platform keuangan desentralisasi atau kita sering ngomongnya DeFi, EVI gitu. Nah protokol ini protokol yang mengatur sistem keuangan gitu, online gitu. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh peretas itu untuk masuk dan memanipulasi transaksi kripto gitu. Kemudian juga menurut saya ya gitu, banyak sekali hal-hal dalam platform bursa kripto ini yang perlu kita perhatikan, mungkin perlu diperbaiki gitu bahwa kita tahu kripto ini kan belum lama ya gitu, belum terlalu mature gitu teknologinya gitu. Sehingga masih banyak celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh hackers yang memang mereka memiliki kemampuan spesial untuk masalah bisnis dari kripto ini gitu. Nah kita tahu di dunia ini ada beberapa grup hacker gitu yang memang spesial mengincar platform kripto ini contohnya adalah Lazarus Group. Lazarus itu adalah grup hacker yang terindikasi berasal dari Korea Utara begitu dan dia juga melakukan berbagai macam peretasan contohnya pada tahun 2024, Juli 2024 gitu mereka melakukan pencurian senilai 235 juta USD gitu dari bursa WasirX gitu. Jadi memang ini kejadian yang banyak sekali menimpa bursa-bursa kripto gitu. Nah sekarang Indonesia ternyata juga ketimpa nih gitu, menjadi korban peretasan bursa kripto gitu. Walaupun sebenarnya dari Indodax sendiri belum memberikan informasi secara jelas ya gitu bahwa sistemnya terjadi peretasan gitu. Terjadi peretasan dalam Indodax gitu. Karena saya juga punya Indodax gitu kecil untuk nyumbang ngetes-ngetes aja sampai sekarang juga masih belum bisa digunakan sama sekali gitu. Nah ini menurut saya adalah hal yang tidak boleh dibiasakan. Kenapa? Karena ini kan transaksi keuangan yang mungkin bagi sebagian orang adalah platform keuangan utama mereka gitu. Sehingga ketika terjadi sistemnya down dalam waktu lebih dari satu hari gitu, bahkan harusnya tidak boleh lebih dari satu jam nih kalau sistem seperti ini gitu ya. Ternyata belum ada informasi apapun apa yang terjadi, bagaimana dengan uang kita, bagaimana dengan akun kita gitu, bagaimana nanti kita melakukan transaksi lagi, ini belum ada sama sekali gitu. Yang menurut saya harusnya Indodax lebih terbuka. Kira-kira apa yang terjadikan katanya sudah melakukan digital forensik begitu. Harusnya dengan melakukan digital forensik dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu beberapa jam saja, sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi di dalam platform dari Indodax ini gitu. Nah sampai sekarang juga belum terjadi. Belum apa diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian Mbak Okta, dalam beberapa kasus gitu, tadi saya dengar bahwa CEO-nya Indodax bilang bahwa semua uang nasabah aman gitu. Sebenarnya gini, di beberapa platform, modus dari para hacker ini, dia melakukan pencurian gitu, di dalam bursa kriptonya. Kemudian yang diambil itu sebenarnya juga bukan uangnya perusahaan, yang diambil itu sebenarnya uang nasabah gitu. Yang diambil itu adalah baik uang kripto atau uang konvensional gitu dari nasabah. Nah, di beberapa kasus, itu perusahaan mengganti dengan modalnya mereka sendiri gitu. Jadi memang nggak hilang gitu. Tapi sebenarnya hilang tapi diganti gitu. Jadi bukan berarti bahwa uang kita ini nggak hilang. Yang jadi masalah adalah sampai berapa kuat nih perusahaan gitu, bisa nanti mengganti kerugian nasabah. Kan gitu ceritanya kan. Kalau misalkan ada kehilangan ini, mungkin kehilangan cuma kecil ini. Cuma 200-an miliar gitu. Kalau yang hilang itu duitnya sangat banyak sekali gitu. Emang iya bisa gitu perusahaan ganti uang yang hilang tersebut. Kan jadi pertanyaan ya kan. Yang akhirnya mungkin nanti akan minta maaf gitu. Akhirnya masuk ke pengadilan dan uang kita tetap hilang gitu. Oleh karena itu kenapa keamanan itu penting. Keamanan itu wajib hukumnya. Apalagi ketika kita berbicara tentang sistem keuangan gitu. Itu harusnya nomor satu lah gitu. Nah yang terjadi di Indodax ini dari beberapa pengamat gitu. Memang yang diambil itu bukan langsung dari dompet kriptonya dari user gitu. Jadi misalnya saya punya dompet kripto nih. Bukan saya yang diretas gitu. Tapi engine dari signature gitu. Dari Indodax gitu. Yang diretas. Kemudian orang yang melakukan pertasan itu dia bisa mensimulasikan, membuat, men-generate wallet gitu. Men-generate signature. Seolah-olah itu punya kita gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa melakukan transaksi pakai akun kita. Ketika mereka melakukan transaksi pakai akun kita gitu. Kemudian pinter nih si hackernya ini gitu. Jadi dia ngambil dari akun kita, ditransfer ke Indodax. Kemudian dari Indodax dia ditransfer ke rekening hackernya gitu. Tapi beberapa ditransfer ke ratusan rekening yang lain gitu. Untuk apa? Untuk mengaburkan. Jadi sebenarnya siapa nih hacker yang aslinya gitu. Oke. Karena kan kalau dalam transaksi kripto kita susah juga untuk melihat berapa banyak yang ditransfer gitu. Paling bisa tahu adalah source dan destination-nya gitu. Saya transfer dari wallet A ke wallet B gitu. Dari wallet A ke wallet C gitu. Nah dari situ aja. Nah ketika hacker ini melakukan transaksi ke banyak wallet yang nggak tahu itu punya siapa gitu. Mungkin nanti aparat penegak hukum akan susah gitu. Selama ini aparat penegak hukum itu bisa melakukan penegakan hukum kalau tujuannya hanya satu akun. Nah satu akun itu kalau misalnya terdeteksi nih. Dia di mana nih? Dia di Amerika gitu. Kerjasama dengan Interpol, Polisi Amerika gitu. Kemudian masuk ke bursa Amerika. Kemudian bisa. Yang punya akun itu siapa? Mungkin bisa ditangkap. Tapi kalau seperti ini mungkin butuh waktu yang sangat lama. Gitu Mbak Oktar. Pak Pratama ini kan artinya sebetulnya transaksinya ini bisa dikatakan apa ya? Manipulasi gitu transaksinya. Nah tapi kan tadi catatannya adalah pembobolan platform kripto ini bukan kali ini saja. Dan jadi pertanyaan kenapa sih makin marah seperti yang tadi Pak Pratama bilang kan. Sebelumnya juga sudah ada Poli Network dan lain-lain. Sistem keamanan layanan digital ini bisa dikatakan apa ya? Lemah ya Pak. Jadi yang juga bisa menjadi catatan. Sistem seperti apa sih Pak yang harusnya dimiliki platform kripto agar aman? Kemudian juga kalau dalam kasus ini siapa yang harusnya bertanggung jawab? Seperti apa regulasinya sebetulnya yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan penjualan kripto ini? Singkat saja Pak. Ya jadi kalau menurut saya sudah pasti bahwa platform apapun bukan hanya platform kripto gitu. Platform apapun gitu itu wajib menempatkan keamanan cyber itu di level yang paling utama. Apalagi ketika kita berbicara masalah transaksi keuangan begitu. Jadi standar-standar masalah keamanan informasi itu menurut saya wajib hukumnya untuk dilakukan gitu. Nah saya nggak tahu nih apa yang dilakukan oleh Indodax ini gitu. Karena ini kan perusahaan swasta ya gitu. Apakah mereka berkoordinasi juga dengan misalkan BSSN gitu. Karena kan Indodax ini di bawah BAPEBTI gitu. Atau saya nggak tahu ya apakah di bawah OJK atau di bawah siapa gitu. Tetapi menurut saya nggak ada salahnya juga berkoordinasi dengan lembaga yang memang berkompeten dalam bidang keamanan cyber. Kemudian kalau ditanyakan sebenarnya siapa yang salah? Ya udah pasti Indodax yang salah gitu. Ya kan? Karena apa? Karena terjadi kebocoran gitu. Terjadi peretasan gitu yang menyebabkan sistemnya down gitu. Jadi walaupun mungkin hackernya jago gitu. Tetapi tetap dalam hal ini Indodax yang salah. Karena apa? Harusnya gitu kalau kita memiliki sistem ya gitu. Ini kan omongin balik lagi ke masalah PDN kemarin. Masalah data nasional gitu. Bagaimana adanya backup system gitu ya. Ternyata PDN nggak ada backup systemnya gitu. Nah ini jangan-jangan ini sama gitu. Ketika sistem utamanya itu down gitu. Harusnya kan sistem mirrornya gitu yang otomatis akan up gitu. Tanpa harus nunggu lama gitu ya kan. Nah ini kan ternyata sudah berapa hari? Sudah hampir 3 hari nih gitu. Sistemnya masih down dan kita masih belum ada kejelasan kira-kira kapan up-nya lagi gitu. Jadi sudah pasti di sini Indodax yang salah gitu. Nah kebetulan saja ternyata Indodax memberikan ini, memberikan kesenangan kepada masyarakat gitu. Memberikan giveaway gitu yang setiap jam ngasih 3 juta atau 3 pemenang gitu. Yang seolah-olah udah tenang aja duitnya aman gitu. Tapi kita harus berpikir gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang senang gitu. Tapi juga ada beberapa orang yang mungkin akan kesel gitu. Ternama sosial juga kesel gitu. Ini gimana ini gitu? Sistem keuangan yang harusnya bisa terjamin up life timenya gitu. Service level agreementnya itu minimal 99 persen gitu. Ini ternyata sudah nggak mencukupi sama sekali gitu. Nah ini saya nggak tahu nih nanti apa dampak hukum yang bisa dilakukan gitu. Kemudian mungkin juga bisa ada penuntuan ganti rugi gitu. Karena ada transaksi yang tidak bisa dilakukan oleh para nasabahnya. Ya baik Pak Pratama artinya memang yang ditunggu ini adalah transparansi dari Indodax sendiri. Karena sudah berhari-hari sistemnya ini tidak bisa dibuka. Tapi penting-penting juga tambahan sedikit gitu. Apa namanya untuk user gitu. Untuk apa namanya mencegah supaya tidak menjadi korban gitu. Harus hati-hati gitu untuk menjaga walletnya gitu. Gunakan call storage yang tidak terhubung dengan apa namanya internet. Kemudian jangan lupa kalau punya wallet gitu. Kalau punya aset kripto yang banyak bagi beberapa wallet gitu. Supaya apa kalau satu hilang yang lainnya masih ada gitu. Sehingga nggak hilang semuanya. Nah gitu Mbak. Ya artinya harus pintar-pintar juga nih Pak dari investor untuk menjaga bagaimana asetnya di Indodax ini. Karena tadi ya Pak berhubungan dengan bagaimana kepercayaan investor terhadap Indodax ataupun juga kripto itu sendiri. Makanya kita tunggu nih bagaimana penjelasan maupun juga penanganan dari Indodax terkait dengan dibobolnya sistem Indodax ini. Terima kasih Pak Pratama Persada sudah bersama di Kompas Bisnis. Pakar Kawanan Sibir, sehat selalu Pak. Saudara perusahaan kakak Erick Thohir yaitu Boy Garibaldi Thohir. Adaro Energy Indonesia berencana melepas kepemilikannya di anak usaha.